Sepuluh tahun memimpin pemerintahan, saya merasakan betul peran dan kontribusi nyata dari TNI dalam menjaga kedaulatan negara, dalam menjaga persatuan dan stabilitas politik, serta membantu mengatasi berbagai tantangan dan krisis. Dan secara khusus, saya juga ingin menyampaikan terima kasih kepada Menteri Pertahanan, Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Prabowo Subianto, sekaligus sebagai Presiden terpilih, yang telah meningkatkan kekuatan pertahanan Indonesia dalam menghadapi berbagai macam tantangan dengan memodernisasi alutsista, mendorong industri pertahanan dalam negeri, memperkuat diplomasi pertahanan di kancah global, dan masih banyak lagi. Kedepan kita akan menghadapi dua event besar di 20 Oktober ini, transisi ke pemimpinan nasional, pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Kemudian di bulan November akan ada Pilkada Serentak Kepala Daerah yang akan diadakan di 508 kabupaten dan kota dan 37 provinsi. Sehingga saya minta, jaga betul stabilitas, dukung penuh transisi pemerintahan, pastikan proses transisi berjalan dengan baik dan lancar, jangan sampai ada riak yang berpotensi mengganggu keamanan negara. Dukung penuh penenggaraan Pilkada, jaga netralitas, jaga situasi agar tetap kondusif. selamat menikmati.